Assalamualaikum bunda, Assalamualaikum bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya, karena Islam itu penuh cinta. Nah bunda, ini menjawab pertanyaan dari bunda yang ada di studio nih, gimana nih anaknya tuh kalau bahasa-bahasa asimah playboy kali ya, banyak nih yang suka nih kanan kiri atas bawah, pokoknya banyak lah yang suka, bundanya nih mau ngomong ke anaknya gimana supaya anaknya tidak apa ya, jadi playboy lagi, oh gitu, baik, bun, ya bunda, iya, ada seorang anak guanteng, kalem, idola, banyak perempuan nih hari bawa kue, besok dibawa sebelak, besoknya dibawa cilok, ceritanya mungkin buat mengambil hati emaknya kali ya, tapi kita tanya nih anak, deh ada yang suka gak? Enggak ada, lagi baru umur 17 tahun juga, Masya Allah. Selina Ali radiyallahu'ala pernah mengatakan, Kamin syahwatin sa'atin aurosat huznan towila, betapa sering kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tiada singkat. Di awal enak dia tuh tebar pesona, di awal enak dia tuh jadi playboy, tapi ada hati perempuan yang tersakiti, atau mungkin ada hati seorang perempuan nih yang tergantung, ngerasa ke php, padahal ini laki kagak demen, kagak ada tertarik apapun. Oleh karenanya, pertama nasihati si anak terlebih dahulu, ya sewajarnya dah, kalau mungkin jalan depan sekolah, tengah sekolah gak usah begini-begini. Ini terus-terusan lagi? Ya, harus kelewan, harus kelewan. Ya, pertama nasihati nih anak supaya tetap menundukan pandangannya, menjaga kemaluannya, agar namanya perempuan nih kan, apa ya, kegeranya tuh tinggi. Dibilang, nanyain doang gimana kabarnya, langsung dia suka kayaknya sama saya. Diberikan pengertian juga kepada anak-anak perempuannya nih teman-teman yang sering datang ke rumah. Dek, malu gak apa perempuan nyamperin laki, ya bun ya. Iya, hendaknya diberikan nasihat agar nih anak tidak salah arah. Insya Allah. Itu bang. Benar-benar bunda, kalau cowok terhadap lawan jenis atau terhadap cewek itu suka ngasih sesuatu komunikasi yang salah sehingga si cewek itu kegeeran sering banget kan. Cuma senyum aja kadang sama cewek, uh kebawah mimpi, oh segini nyenyumin kita, suka banget dia. Jangan-jangan, jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih. Cewek sama cowok memang kayak gitu bu, ngantri di toilet aja kalau cewek mah. Ngantri. Kalau cewek coba ngantri di toilet, uh lama banget. Banyak banget gitu ya. Bang Melky kok tau sih, kalau ngantri di perempuan gitu. Ngantri di toilet kan begitu ya, kalau cewek ya. Lame. Ngantri bareng. Bukan ngantri bareng, bedo toilet. Tahu ya Bang Melky ya. Selah ngantri kayaknya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper, mau nanya silahkan. Bang, kita doang boleh bang. Oh boleh. Mundur, mundur bang, mundur dekit. Kenapa sih? Gantengnya kelewatan. Sampai jatuh toh kak Elsa. Baru sekali puji Bang. Iya, iya, iya. Kayaknya begini nih yang jarang dipuji nih jadi jatuh selalu dipuji. Elsa ya nanya ya. Iya Bang. Ya silahkan. Elsa boleh munduran sedikit. Takut muncrat. Gaper Bu. Langsung ya Bang. Iya langsung. Elsa punya ponakan Bang. Perempuan cantik Alhamdulillah. Tapi memang dia sudah ditinggal ayahnya dari kecil. Oh iya. Nah sekarang tuh umurnya 13 tahun deh kayaknya. Oh anakannya 13 tahun tuh. Perempuan Bunda, perempuan. 13 tahun cantik. Nah cuman sering banyak cowok yang ke rumah. Terus usianya tuh jauh di atasnya dia. Beben juga pernah nih Beben Bang. Datang. Datang. Ayo Bang Beben udah ditinggutan demen sama perempuan usia 13 tahun. Iya. Bunda maaf ya Bunda ya. Kayak cuma terkejut aja gitu pernah juga. Iya. Masuk rumah. Yang punya 13 tahun. Bang Beben Astagfirullahaladzim. Bunda-bunda semuanya mohon ya. Yang salah bukan Beben. Siapa? Yang salah Elsa. Elsa lu malu-maluin Beben aja lu. Tadi nonton banyak ya. Oh no. Terus gimana Elsa? Nggak ke rumahnya ke Elsa. Bukan mau nyamperin ponakannya mau ketemu sama ke Elsa. Beben lagi nyamperin ibunya. Gimana Elsa? Ya ini maksudnya. Bagusnya baiknya yang dinasehatin. Ibunya. Bukan. Oh Naka Nelsa apa cowok-cowoknya aja yang dia. Ngomong-ngomong PP ya. Karena ini mungkin sosok anak muda ini merindukan sosok seorang ayah ya. Makanya dia sukanya sama. Eh bukan sukanya. Lebih dewasa. Iya pengen di emong ya. Di momong. Ngomong. Terus sih? Ngomong. Iya pengen di apa sih? Almin. Iya. Udah jadi gerah deh. Rumahnya dimana? Oh pengen dimomong gitu ya. Pengen dimomong. Ngomong tuh kan dari tadi kita. Ngomong tuh dari tadi itu. Ngomong. Kucing tuh suka ngomong. Oh itu ngomong. Bun. Iya. Bunda. Iya. Ini PR kita. Ini tugas kita. Ya. Bahwa kita orang tua. Coba kita lihat. Bagaimana pergaulan anak kita. Bagaimana perkembangan anak kita. Pertama di usia yang sangat remaja. Mungkin usianya usia 10 tahun. Usianya 12, 13, 15, 17 tahun bahkan ini harus dalam pantauan kita. Apalagi pertama mereka sudah balik. Ketika sudah balik ini akan mempertanggung jawabkan apa yang memang ia lakukan. Tugas kita tentu jangan lepas dari pengarahan dan dari pantauan kita. Ini nih bang kalau usia yang kira-kira 10 sampai 17 tahun itu masih dalam mencari jati diri. Masih labil. Masih labil. Kalau dia salah punya temen khawatirnya dia kebawa dengan temennya kurang baik. Karena almar'u ala dini khalilihi. Karena seseorang itu tergantung dengan agama temennya. Ya jadi jangan lepas pandangan kita. Jangan lepas pantauan kita. Anak kita laki-laki perempuan selama dia belum menikah tetap harus kita pantau. Kalau memang usianya 13, 15. Ini kan betul-betul harus ada peran penting dari orang tua dalam mendampingi. Apalagi ayahnya gak ada. Hayuk berarti tugas kita adalah double untuk mendampinginya. Sebagai ibu juga, sebagai ayah juga. Dia suka nih dengan yang lebih tua. Bisa jadi bahwa dia membutuhkan sosok ayah yang memang ngomong tadi gitu ya Bang ya. Peran orang tua turun. Jadi Kak Elsa sampaikan kepada orang tuanya. Juga peran Kak Elsa sebagai tantenya. Untuk turun berkomunikasi terus kepadanya. Jangan sampai dilepas. Karena kalau dilepas akhirnya kita biarkan dia kebawa. Kebawa-kebawa. Bapak Bang Beben. Beben lagi. Nah itu sebenarnya saya mau omongin Bang. Takutnya kebawa apa Bang Beben. Iya. Jadi jangan lepas usia 13, 14, 15 dalam pantauan kita. Dan kalau memang dia ternyata membutuhkan atau senang dengan orang yang lebih dewasa. Itu sih wajar. Karena ada sesuatu yang didapat dari orang lain yang tidak dia dapatkan di dalam rumah. Tapi jangan dari orang. Kita masuk ke dalamnya supaya tidak salah langkah. Gitu ya Kak Elsa ya. Jadi peran keluarga masuk. Umur 13 tahun masih panjang itu. Iya. Masak sama Beben. Anaknya cantik. Beben cantik. Jangan kasih barang antik ya. Iya Mbak. Bercanda Bunda. 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 Masih ada yang bapar silahkan nanya nih. Tentang cinta pertama anak. Boleh. Boleh Bunda. Silahkan. Yang di pojok sana ya. Iya. Saya disini aja ya Bunda ya. Saya ngawasin Beben. Takutnya runduh. Iya. Takutnya suka juga sama Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sujiati dari Majestat Lim Al-Hidayah Tugu Depok. Iya. Baper nih. Baper nih Bunda. Iya. Saya mempunyai anak remaja yang usia sekolah SMA kelas 3. Iya. Namun saya lihat hari-hari tidak ada kawan laki-lakinya yang datang ke rumah. Bunda anaknya laki-laki? Perempuan. Oh perempuan ya. Saya tanya kok tidak ada temannya laki-laki apakah tidak ada yang suka sama kamu. Kamu. Kamu kan gitu. Ternyata dia banyak Bunda yang suka sama saya. Namun saya tidak ingin pacaran. Oh bagus. Bagus. Saya inginnya nanti kalau sudah lulus pengennya langsung nikah aja. Langsung nikah. Saya sebagai orang tua kan pengennya anak biar sekolah dulu. Betul. Ke perguruan tinggi. Namun kalau anak saya menghendaki begitu nanti saya takutnya anak saya kurang berpengalaman. Aduh. Nanti bagaimana untuk dalam kehidupan selanjutnya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih bang orang tua yang melarang anaknya pacaran. Benar. Pokoknya harga mati gak boleh pacaran bagus. Karena dalam Islam gak boleh itu namanya pacaran. Kebetulan anaknya juga seperti itu. Gak mau pacaran. Mau langsung nikah aja nanti. Kita bahas setelah satu ini ya. Jangan mana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda